Sekarang kita ke Tia Anissa di Pusat Perbelanjaan Ibu Kota yang mulai bersolek jelang Natal dan Tahun Baru. Tia, kerja dulu, baru selfie. Tia, apa tema dekorasi di sana? Coba lihat, saya sudah seperti di Eropa belum? Tapi bukan, saya bukan di Eropa, melainkan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Jadi dalam rangka merayakan Natal tahun ini, pusat perbelanjaan ini mengangkat tema Whimsical Festivity. Dan bisa Anda lihat, Riko dan juga saudara, ada kastil bergaya Eropa yang cukup besar dan kalau saya lihat juga ini cukup megah ya. Dan kastilnya, wow, tinggi banget. Ini tingginya sekitar 16 meter. Jadi para pengunjung dari lantai 4 masih bisa melihat ujung menaranya, Riko. Jadi memang, wow, megah sekali. Dan ini menjadi attraction point juga bagi para pengunjung yang datang ke pusat perbelanjaan ini untuk sekedar berfoto-foto di depan kastil bergaya Eropa ini. Dan kalau Anda lihat juga di bagian tengahnya, ini ada ruangan, tidak terlalu besar memang ruangannya, tapi didekor dengan interior serba berwarna emas, abu, lalu ada pohon natal yang cukup besar di dalamnya, lalu ada kotak-kotak hadiah. Sehingga ini juga menjadi spot foto favoritnya bagi para pengunjung. Bahkan tadi kalau kami lihat juga para pengunjung ini sampai rela antri untuk bergantian foto di dalam kastil tersebut. Nah, selain ada kastil yang megah berwarna abu ini, di sebelah kiri saya juga ini ada Santa's Lounge. Jadi ada sofa, lalu ada pohon natal yang bisa dijadikan tempat foto juga bagi para pengunjung. Dan bagi Anda yang ingin berfoto di instalasi kastil ini, semuanya gratis. Jadi mau di sudut manapun Anda bisa berfoto. Dan kastil ini bisa Anda nikmati untuk foto-foto ini hingga 6 Januari 2024. Nah, selain ada kastil bergaya Eropa ini, para pengunjung juga bisa menikmati sejumlah penampilan-penampilan spesial lain yang dihadirkan dalam musical festivity ini. Mulai dari Christmas performance, Christmas musical, choir, lalu ada strings juga dan ada penampilan-penampilan musik dari sejumlah musisi tanah air. Dan ini bisa dinikmati oleh para pengunjung. Jadi ini bisa menjadi salah satu rekomendasi ya bagi Anda yang ingin berlibur bersama keluarga sambil berbelanja dan juga merayakan natal Anda yang tidak jauh masih ada di pusat kota. Sementara demikian kembali ke Rikodi Studio. Tia Anissa dan Mehdi Heri. Terima kasih teman-teman.